Buku Ketiga Pangeran Menjangan Karya Chen Yung bagian 97. Ketika ditanya oleh Xiao Po, dia baru mengeluarkan kekesalan hatinya, Tai Hao memperlakukan ketujuh istri Xiao Po dengan adil. Dia tidak membeda-bedakan antara satu dengan lainnya, walaupun Tian Leng Kong Chu adalah putrinya sendiri tapi nada bicaranya tidak menunjukkan kemesraan sebagaimana biasanya perlakuan seorang ibu terhadap anaknya. Tentu saja Xiao Po tahu mengapa hal itu sampai terjadi titik diam-diam dia berpikir dalam hati. Tai Hao tidak memperlakukan kau dengan buruk, boleh dibilang karena beliau memandang muka suamimu ini. Meskipun di dalam hati dia berpikir demikian, namun mulutnya mengatakan, Tai Hao tidak mengistimewakan dirimu justru karena sikapnya yang bijaksana, dia tidak ingin menimbulkan rasa iri dengan kakak serta adikmu yang lain, Tian Leng Kong Chu masih merasa marah. Dia ibu kandungku sendiri, kalau perlakuannya lebih manis sedikit terhadapku, masa mereka akan merasa iri juga teriaknya kesal. Xiao Po merangkul pinggangnya. Biar aku saja yang memperlakukan kau lebih mesra sedikit. Coba lihat apakah mereka akan merasa cemburu atau tidak katanya. Istri-istrinya yang lain langsung tertawa cekiki kan Tian Leng Kong Chu sikapnya terbuka. Kalau memang marah, dia langsung saja marah di depan orangnya, tapi dia juga mudah melupakannya. Melihat madu-madunya tertawa gembira, senyumnya ikut merekah juga. Selama belasan hari selanjutnya, rumah Xiao Po selalu ramai kedatangan tamu. Para pembesar satu demi satu datang mengucapkan selamat kepadanya. Malam harinya pasti diadakan perjamuan makan dan tentu saja tidak ketinggalan permainan judi jadi Xiao Po tidak mempunyai banyak waktu senggang, setiap hari dia repot melayani tamu. Malam ini kembali diadakan perjamuan, Tun Leng yang kebetulan hadir bertanya kepada Xiao Po dengan suara lirih. Saudara Owi, malam itu kita memukuli orang itu habis-habisan. Apalah yang terjadi kemudian Xiao Po tahu orang itu yang dimaksud Tuleng tentulah Pang Chi Hoan. Akhirnya tentu saja mengantarkannya pulang. Memangnya dia pergi kemana sahut Xiao Po apakah dia tidak kau bunuh tanya Tuleng pula. Kalau aku menyuruh orang membunuhnya, sudah pasti Tutu Ako ikut menyaksikan juga. Apakah Tutu Ako melihat kejadian seperti itu? Tidak, tidak. Sahut Tuleng cepat, kita hanya memukulnya sampai puas. Tentu saja kita tidak membunuhnya. Sejak mendapat tugas memimpin pasukan perang, Xiao Tem memang berhubungan dengan berbagai kalangan. Tapi biar bagaimana, apapun yang dilakukan oleh para siwi, adikmu ini pasti akan menanggungnya bersama-sama Tutu Ako, kata Xiao Po tegas. Tuleng tersenyum. Tidak akan terjadi kesulitan apa-apa. Banyak saksi yang menyatakan bahwa orang itu dibawa oleh anak buah cinta utong. Belakangan memang diketahui bahwa dia tidak pernah kembali. Urusan ini pernah ditanyakan oleh sekretaris negara langsung kepada cinta utong. Namun cinta utong memberikan jawaban secara samar-samar. Akhirnya malah ada beberapa pembesar lain yang merasa tidak senang cinta utong ditanyai sedemikian rupa dan sekretaris negara pun tidak berani menyelidikinya lebih jauh. Katanya sambil berdiri lalu menepuk-nepuk pun da siyaupo saudarawi. Kau memang patut disebut Panglima Rejeki, siapa sangka kejadiannya bisa begitu kebetulan istri tua cinta utong tidak mendatangi madunya kemarin-kemarin. Atau keesokan harinya, dia justru datang malam itu. Dengan demikian semua urusan jadi dibebankan ke pundak si cinta itu. Dalam hati dia yakin Pang Cihuan telah dibunuh oleh siyaupo meskipun dalam urusan ini dirinya juga ikut terlibat tapi dosanya sudah dibebankan kepada cinta utong. Hal ini benar-benar sesuai dengan kehendak hatinya. Tunlong mana tahu bahwa kedatangan istri tua cinta utong ke rumah madunya bukanlah suatu kebetulan. Dan sebetulnya secara diam-diam siyaupo menyuruh orang kepercayaannya untuk menyampaikan berita itu kepada istri tua cinta utong. Dengan demikian sesuai dengan waktu yang telah diaturnya, terjadilah keributan tersebut. Tunlong terlebih-lebih tidak menduga bahwa secara diam-diam pula siyaupo telah menyuruh anak buahnya mempersiapkan Pang Cihuan dalam keadaan sedemikian rupa. Maka ketika Mao Sipet digiring keluar dari dalam tenda, mereka segera memasukkannya ke dalam kereta kuda lalu ditukar dengan Pang Cihuan. Untuk mengalihkan perhatian tulang, siyaupo sengaja memperlihatkan sapu tangan bersulaman porno itu sehingga si Cong Kuan jadi tertarik dan nafsunya terangsang. Meskipun bentuk tubuh Pang Cihuan dan Mao Sipet agak berbeda, namun dengan pikiran yang melayang-layang tulang tentu tidak bisa membedakannya. Setelah Pang Cihuan yang menggantikan kedudukan Mao Sipet menjalankan hukuman penggal kepala, siyaupo pun diantar pulang. Pada saat itu di dalam keretanya sudah ada Mao Sipet, namun tangan dan kaki orang itu dibelenggu, mulutnya disumpal dengan kain sehingga tidak bisa berkoar-koar. Setelah itu Mao Sipet dibawa ke wilayah selatan oleh anak buah siyaupo sesampainya di kota Yang Ciu, Para prajurit itu baru melepaskan ikatan pada kaki tangan Mao Sipet dan menjelaskan apa yang telah terjadi Mao Sipet adalah seorang laki-laki sejati. Dia menjunjung tinggi kesetia kawanan sosial. Mendengar siyaupo telah menyelamatkan nyawanya dengan mempertaruhkan keselamatan dirinya sendiri, diam-diam dia merasa terharu. Tentu saja mulai saat itu dia tidak berani lagi muncul di dunia ramai, apalagi membuka mulut tentang persoalan ini. Selama beberapa hari berturut-turut siyaupo mengadakan terjamuan. Lama-lama dia merasa bosan juga. Hatinya merindukan saudara-saudaranya dari perkumpulan Tian Tehwe. Dia berpikir bahwa perbuatan Kaisar Konghai semakin lama semakin menjadi-jadi dirinya dapat menikmati segala kemewahan hidup di gedung tempat tinggalnya, namun nasib saudara-saudaranya dari perkumpulan Tian Tehwe masih tidak menentu, jangan sampai mereka terjaring oleh orang-orangnya Kaisar Konghai dan dibasni sampai ke akar-akarnya. Dia harus mencari jalan yang baik untuk menyelesaikan masalah ini keesokan harinya dan menyamar sebagai seorang kongcu dari keluarga hartawan sedangkan Song Ji menyamar sebagai pelayannya. Mereka pergi ke Tian Kiyo dan membaur dengan orang banyak, setelah mengiktari tempat itu beberapa saat lamanya, mereka melihat Chi Tian Gan berjalan menuju ke Deteh dengan menenteng kotak obatnya. Si Opo segera melangkah masuk ke dalam kedeteh. Dia melihat Chi Tian Gan duduk di udut kiri. Dia melangkah ke depannya dan duduk di atas bangku yang ada di hadapan orang itu. Chi To Ako panggilnya dengan suara lirih, Chi Tian Gan langsung berdiri wajahnya menunjukkan kemarahan tanpa mengatakan sepatah katapun dia berjalan keluar. Si Opo tertegun. Dia segera mengikuti temannya itu. Dia melihat Chi Tian Gan berjalan menuju tempat yang sepi, Si Opo mengajak Song Ji mengikutinya dari belakang. Chi Tian Gan membelok di tiga tikungan, kemudian melalui dua buah lorong, dan sampai di sebuah gang kecil. Di depan gang itu terdapat dua batang pohon besar. Dia berjalan masuk ke dalam gang itu lalu menuju ke rumah yang kelima, sesampainya di depan pintu Chi Tian Gan mengetuk beberapa kali. Pintu dibuka, seorang anggota Tian Tehwe lainnya keluar menyambut kedatangan Chi Tian Gan. Setelah melihat Si Opo, wajah orang itu juga menunjukkan kemarahan Si Opo segera menghampiri orang itu lalu menyapanya. Soto Ako, apa kabar orang itu mendengus dingin? Dia tidak memberikan sahutan sepatah katapun Chi Tian Coan juga memperlihatkan mimik wajah yang tidak enak dilihat. Wih Tai Jin, apakah kau membawa pasukan untuk menangkap kami? Tanyanya dengan suara ketus. Mengapa Chi Sam Co bergurau seperti ini? Sahut Si Opo tidak mengerti orang Tian Tehwe yang satunya berjalan ke mulut gang lalu melongo ke kiri dan kanan. Kemudian dia masuk ke dalam rumah dan merapatkan pintunya, Si Opo dan Song Ji mengikuti di belakang kedua orang itu. Mereka berjalan menuju ruang tamu. Di sana terlihat lilihat Se Hian Cheng To Jin, Ko Kan Cao, Tian Lao Pan dan yang lain-lainnya sedang berkumpul. Melihat kedatangan Si Opo, mereka mengeluarkan suara desahan terkejut lalu serentak berdiri. Si Opo segera merangkapkan kedua tangannya menjura. Kakak-kakak sekalian, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, katanya. Hian Cheng To Jin marah sekali. Keadaan kami masih lumayan karena belum sampai dicelakai oleh musahutnya ketus. Terdengar suara seret Hian Cheng Lo Jin telah menghunus pedangnya. Si Opo menyurut mundur satu langkah, dan dengan suara gemetar dia bertanya. Mengapa, kalian memperlakukan aku seperti ini? Aku toh tidak melakukan kesalahan apa-apa katanya penasaran. Tan Cong To Chu telah dicelakai oleh Muhang Jiko juga mati di tanganmu, bahkan beberapa hari yang lalu kau juga memenggal kepala Maosipat kami. Kami rasanya belum puas kalau belum mengoyak kulitmu atau memutuskan urat nadimu bentak. Hian Cheng To Jin dengan suara keras. Si Opo menjadi panik seketika. Tidak ada kejadian seperti itu semua itu dusta belaka katanya cepat. Hian Cheng To Jin maju beberapa langkah lalu mencengkeram pakaian di bagian dada Si Opo. Selama ini kami kebingungan mencari jalan untuk membalaskan dendam sahabat-sahabat kami. Sekarang kau mengantar nyawa sendiri. Sungguh suatu kebetulan tentu Tian Yang Kuasa sudah mengatur semuanya. Si Opo dapat melihat situasinya yang kurang menguntungkan. Dia menolahkan kepalanya dan siap-siap mengerahkan langkah ajaibnya untuk melarikan diri tapi di belakangnya tampak Cipian Gan dan Esou Kang berdiri menghadang dengan golok. Bukankah kita saudara sendiri? Mengapa kalian harus marah-marah tidak karuan katanya menutupi kegelisahan hatinya? Siapa yang sudi mengaku dirinya penghianat kecil seperti engka sebagai saudara? Kata-katamu suka memutar tidak karuan, sama sekali tidak enak didengar lebih baik korek dulu jantungmu untuk membalaskan sakit hati Tan Cong To Chu dan Hong Ji Ko bentak hian Cheng To Jin. Lengan kirinya disurutkan, dia menarik Si Opo ke belakang. Anak muda itu berkau-kau keras, benar-benar penasaran Song Ji melihat keadaan di depan keadaan sudah mendesak sekali. Dia segera mengeluarkan sebuah pistol dari balik pakaiannya lalu ditembakkan ke atas sebanyak tiga kali. Asap segera memenuhi seluruh ruangan itu. Dengan cekatan Song Ji merenggut punggung Si Opo lalu diseretnya kuat-kuat. Dulu hian Cheng To Jin sudah pernah terkena batunya senapan angin bangsa barat, bahkan ayah dan kakaknya mati oleh tembakan pistol sehingga perasaan gentarnya selalu timbul bila mendengar suara tembakan. Hatinya syok sesaat dan kesempatan itu telah digunakan dengan baik oleh Song Ji untuk menolong Si Opo. Song Ji menghambur ke sudut rumah lalu menghadang di depan Si Opo untuk melindunginya. Pistol di tangannya ditudingkan ke arah orang-orang di depannya. Kalian benar-benar tidak mencari tahu dulu kebenarannya bentak wanita itu. Mati hian Cheng To Jin sampai merah terkena asap yang tebal semuanya serang, mari kita adu jiwa dengan mereka teriaknya, lalu menghunjamkan pedangnya ke depan. Tian Lao Pan maju ke depan menjegahnya. Tuh tiang, tunggu dulu katanya sembari menoleh kepada Song Ji lalu bertanya, Apa yang kau katakan sebagai kebenaran baiklah, harap kalian dengarkan sahut Song Ji. Kemudian wanita itu menceritakan bagaimana Si Opo menolong Tan Kinlem menghindar dari musibah sehingga rumahnya diledakan dan mereka melarikan diri ke pulau terpencil, Bagaimana mereka diculik oleh Kau Chu dari Sin Leong Kau, Bagaimana Tan Kinlem sampai terbunuh di tangan The Kek Song dan Pang Chi Hoan berdua, Bagaimana liciknya Hang Chi Tiong yang menjadi matu-matu bagi kerajaan Cheng, Sehingga hampir saja dirinya dan Si Opo terperangkap dan bagaimana orang itu kemudian mati di tangan mereka, Bagaimana Kaisar Konghai menggunakan sebala kera memerintahkan Si Opo membasmi seluruh anggota perkumpulan Tian Tehwe namun ditolak oleh anak muda itu, Dan bagaimana Si Opo menyelamatkan Mao Sipet dari hukuman penggal kepala dengan menempuh bahaya baru-baru ini. Song Ji bukan orang yang pandai bersilat lidah, Maka kisah yang dikemukakannya tidak begitu enak didengar, Namun anggota Tian Tehwe sudah lama bergaul dengannya, Mereka tahu wanita ini sangat polos dan tidak bisa berpura-pura. Apalagi dia bisa menceritakan semuanya dengan lancar, Tidak sedikit pun terlihat dia merenung sebentar memikirkan apa yang harus dikatakannya, Lagi pula mereka yakin Song Ji tidak pandai mengarang cerita seperti halnya Si Opo. Tidak mungkin dalam waktu yang demikian singkat dia bisa mengarang sebuah cerita yang demikian sempurna, Sedangkan Si Opo rela kehilangan pangkatnya demi menyelamatkan para anggota Tian Tehwe sehingga rumahnya diledakan atas perintah Kaisar Konghai, Memang dialami sendiri oleh mereka. Dan bila mereka mengingat kembali tindakan-tindakan atau sikap Hang Chi Tiong semasa hidupnya, Memang banyak celah yang mencurigakan. Mau tidak mau mereka menjadi percaya atas apa yang dikisahkan oleh Song Ji barusan. Kalau begitu, kenapa, kenapa dalam firmannya? Raja Tak Chu menyebutkan bahwa Wihio Chulah yang membunuh Tan Cong To Chu tanya Hian Cheng To Jin panggilannya terhadap Si Opo sudah diubah menjadi Wihio Chulah. Hal ini membuktikan bahwa dia sudah hampir percaya sepenuhnya terhadap cerita Song Ji. Song Ji menggelengkan kepalanya. Kalau mengenai hal itu, aku benar-benar tidak mengerti, pasti siasat liciknya Raja Tak Chu, dia mengharapkan Wihio Chulah putus hubungan dengan para anggota Tian Tehwe dan mulai sekarang hanya setia serta mengabdikan diri menjadi pembesar Tak Chu, tukas Cheng Prio. Apalah yang dikatakan Chi Heng memang benar, kata Chi Tian Gan Sembari memasukkan gol ke dalam sarungnya. Kedua kakinya ditekuk dan dia menjatuhkan diri berlutut di hadapan Si Opo kami sudah bersikap ceroboh tanpa memberi kesempatan kepada Wihio Chulah untuk menerangkan segalanya. Dosa kami sungguh besar sekali, harap Wihio Chulah menjatuhkan hukuman kepada kami, orang-orang lainnya juga ikut berlutut memohon maaf kepada Si Opo Hian Cheng To Jin malah tidak hentinya menampar pipinya sendiri sambil memaki. Kau memang patut mati, kau memang patut mati Si Opo dan Song Ji cepat-cepat ikut berlutut untuk membalas penghormatan mereka perasaan Si Opo sudah agak tentram. Maka dia berkata, Saudara-saudara sekalian, harap kalian bangun. Pepatah mengatakan bahwa orang yang tidak tahu tidaklah berdosa. Mengapa kalian menyesalkan sedikit kesalahpahaman tadi para anggota Tian Tehwe berdiri, sekali lagi mereka meminta maaf atas kecerobohan tadi, sekarang Si Opo merasa bangga sekali. Dia segera menceritakan pengalamannya selama ini. Tentu saja caranya mengisahkan pengalaman itu jauh lebih menarik daripada Song Ji. Bahkan setiap mencapai bagian yang tegang, para anggota Tian Tehwe sampai menahan nafas dan memandangnya dengan metel, terbelalak namun pada akhirnya, seperti biasa mereka tahu Si Opo lebih banyak membuat daripada mengisahkan yang sebenarnya. Mereka lebih percaya cerita yang dikisahkan Song Ji tadi tampak para anggota Tian Tehwe berkerungun bersama-sama dan saling berbisik untuk beberapa saat lamanya. Lalu Liliat Sak berkata, Wihio Chu, sungguh malang nasib Tan Cong To Chu yang dicelakai orang, perkumpulan Tian Tehwe sekarang ibarat naga tanpa kepala, selama ini saudara-saudara kita dari 10 tong selalu merundingkan siapa yang pantas menjadi pengganti Tan Cong To Chu. Para saudara dari bagian Cheng Bok Tong ingin mengajukan Wihio Chu sebagai Cong To Chu, tapi kami khawatir saudara-saudara dari 9 tong lainnya tidak setuju. Lagipula mereka masih meragukan ketulusan hati Wihio Chu, karena itu kami memohon Wihio Chu melaksanakan sebuah tugas untuk mendirikan jasa bagi perkumpulan kita, Siopo berulang kali menggoyangkan tangannya. Biar bagaimana aku tidak bisa menjadi Cong To Chu, sahupnya, namun hatinya merasa penasaran tapi jasa apa yang harus kudirikan tanyanya pula dengan perasaan ingin tahu. Keonaran dalam negara memang sudah reda. Taiwan sudah berhasil diduduki bangsa Tak Chu dan Wihio Chu sudah berhasil memukul mundur serdadu loset yang menguasai beberapa bagian dari negeri kita. Namun usaha besar kami untuk membangkitkan kembali kerajaan Beng rasanya semakin lama jadi semakin sulit, kata Liliat Sok pula. Siopo menarik nafas panjang. Memang betul, katanya sembari berpikir dalam hati, kalau sudah tahu susah ya biarkan saja keadaan seperti ini untuk apa meributkan masalah membangkitkan kerajaan Beng? Meskipun usia Raja Tak Chu masih sangat muda tapi otaknya cerdas sekali, dia pandai mengambil hati bangsa loset pula. Rakyat di dunia ini sudah mulai melupakan dinasti yang dulu. Kalau hal ini dibiarkan terus, bisa-bisa seluruh dunia ini dikuasai Raja Tak Chu, kata Liliat Sok. Sekali lagi Siopo menarik nafas panjang. Memang betul, sahutnya dan dalam hati kembali dia berpikir, kalau Siopo Hian Chu bisa menguasai seluruh dunia, toh bukan urusan yang buruk pula. Wee Hyo Chu sangat dipercaya oleh Kaisar Tak Chu, kami ingin Wee Hyo Chu menyusun sebuah rencana agar kami dapat menyusup ke dalam istana untuk membunuh Raja Tak Chu itu kata Liliat Sok pula. Siopo terkejut setengah mati. Ini, tidak bisa dilaksanakan, sahutnya dengan suara bergetar mohon tanya kepada Hyo Chu, kesulitan apa yang menjadi pikiran Wee Hyo Chu tanya Esou Keng. Di dalam, istana terdapat banyak penjaganya, masih ada lagi pasukan barisan depan, pasukan pengawal raja, pasukan prajurit perang dan lain-lain sebagainya. Oh, pokoknya gawat deh baru bagian Siwi saja sudah terdapat berbagai bagian misalnya bagian penjaga di Kam Ceng Tong, bagian penjaga pintu gerbang istana, dan bagian penjaga Semki Siwi, benderat tiga warna. Tempo hari Kui Heng Su Lo Ya Chu yang ilmunya demikian tinggi saja mengalami kegagalan sampai menemui ajalnya dalam istana, apalagi aku. Bila kalian ingin membunuh Raja secara gelap, aku bisa mengatakan bahwa ini merupakan kesulitan yang tersulit. Sahut Siopo para anggota Tian Teh Wee langsung merasa kurang senang mendengar penolakannya, apalagi dari nada suaranya seakan Hyo Chu mereka ini sangat membanggakan penjagaan yang ketat dalam istana. Hati mereka semakin kesal, bahkan beberapa di antaranya menjadi marah kembali. S.O. Wu Kang mengedarkan pandangannya ke para anggota Tian Teh Wee yang lain, kemudian berkata, Wihio Chu, ingin membunuh seorang Raja memang bukan hal yang mudah. Meskipun Ka sendiri yang menyusun seluruh rencananya, kami juga tidak yakin akan berhasil namun asal kami bisa menyusup ke dalam istana, biarpun kami tidak mengharapkan dapat keluar dalam hidup, namun kami akan menjaga baik-baik keselamatanmu. Jumlah anggota Tian Teh Wee memang mencapai laksaan orang, namun tidak ada satupun yang dapat menandingimu. Tian Teh Wee bersumpah tidak akan hidup bersama-sama bangsa takcu beban berat membangkitkan dinasti bang terpaksa kami serahkan ke pundak Wihio Chu, Siopo menggelengkan kepalanya bagaimanapun aku tidak bisa melaksanakan tugas ini. Seri Baginda meminta agar aku membasmi Tian Teh Wee, namun aku tidak melakukannya karena perasaan setia kawan, sekarang kalian meminta agar aku menyusun rencana untuk membunuh Seri Baginda, aku juga tidak dapat melakukannya karena merasa harus setia kawan terhadap beliau, sahutnya. Hian Cheng Tojin menjadi marah. Mengapa harus merasa setia kawan terhadap Raja Patsu? Bukankah sama artinya dengan penghia, kalimat yang terakhir tidak diselesaikannya. Dia memaksakan diri untuk menahan emosi ini merupakan urusan yang besar sekali. Kami mengerti kalau Wihio Chu tidak dapat mengambil keputusan dengan segera, sebaiknya Wihio Chu mempertimbangkannya. Kembali setelah mengambil keputusan, Wihio Chu bisa datang ke sini memberikan jawabannya, kata Esou Kang. Baik, baik. Aku akan mempertimbangkannya, sahut Siaw Po cepat. Citi Angan dapat melihat niat Siaw Po yang kurang tulus. Maka dia berkata semoga Wihio Chu tidak melupakan cita-cita Tan Cong To Chu. Semasa hidupnya jangan melupakan negara kita yang sudah diduduki bangsa asing sehingga mengalami berbagai bencana. Pokoknya bangsa Han kami tidak boleh menjadi budak bangsa Tachu, Siaw Po menganggukan kepalanya berkali-kali. Ya, ya. Memang tidak boleh dilupakan, para anggota Tiantewwe mendengar Siaw Po hanya memberikan jawaban secara samar-samar. Akhirnya mereka merasa lebih baik diam. Siaw Po mengedarkan pandangannya ke sana kemarin. Mengapa kakak-kakak sekalian tidak bicara lagi ujarnya sambil tertawa? Tidak ada seorang pun yang memberikan jawaban Siaw Po merasa jenuh. Dia tidak betah duduk lama-lama di tempat itu seakan di atas kursinya terdapat puluhan jarum yang menusup pantatnya. Sebaiknya kita berpisah dulu sekarang, nanti sekembalinya ke rumah. Nah, aku akan mempertimbangkan penawaran kalian tadi, setelah itu aku akan kembali untuk merundingkannya dengan kakak-kakak sekalian, katanya. Dia segera berdiri para anggota Tiantewwe mengantarnya sampai depan pintu. Dengan hormat mereka mengucapkan selamat jalan, Siaw Po sudah sampai di rumahnya. Dia duduk di ruang tamu sampai merasa bosan. Ketika menjelang sore, datang firman kaisar yang menyatakan Seri Baginda memanggilnya agar menghadap. Siaw Po segera menuju ruang perpustakaan dalam istana. Pangci Hoan menghilang secara tiba-tiba, sebetulnya apa yang terjadi tanya kaisar Konghai. Siaw Po terkejut setengah mati. Dalam hati dia berpikir, Kenapa aku jadinya yang ditanya namun dengan hormat dia menjawab. Harap Seri Baginda ketahui, malam ketika Pangci Hoan menghilang, hamba sedang minum arak bersama Tsu Chong Kuan dan para siwi lainnya. Kemudian baru hamba dengar bahwa malam itu Pangci Hoan telah dibawa oleh anak buah Cintotong, entah bagaimana tahu-tahu jejak orang itu jadi hilang. Orang-orang Taiwan yang telah menyatakan takluk ini banyak akal busuknya, tingkah mereka aneh-aneh jangan-jangan mereka merencanakan sesuatu secara diam-diam. Sebaiknya hamba selidiki hal ini, Konghai tersenyum. Baiklah, urusan menghilangnya Pangci Hoan ini ku serahkan kepadamu untuk menyelidikinya. Aku sudah memberikan janjiku kepada orang-orang Taiwan itu bahwa aku akan melindungi keselamatan mereka, sekarang orang ini tiba-tiba menghilang. Bila aku tidak memberikan penjelasan apa-apa, lain kali ucapanku tidak akan dipercaya lagi oleh orang-orang di seluruh dunia ini katanya. Keringat dingin membasai kening siopo kata-kata seri baginda ini sungguh berat, apakah dia tahu kalau Pangci Hoan telah mati akibat perbuatanku tanyanya dalam hati? Terpaksa dia menjawab. Baik pagi ini kau pergi ke Ginko Hotong, apakah kau merasa senang tanya Kaisar Konghai pula? Siopo tertegun. Ginko Hotong untuk sesaat dia menjadi bingung. Tiba-tiba dia ingat sesuatu, di depan gang markas rahasia Tian Tehwe terdapat dua batang pohon Ginko, kalau begitu gangnya pasti bernama Ginko Hotong, nama jalannya saja sudah diketahui oleh seri baginda, urusan apalagi yang bisa mengelabinya. Seluruh tubuhnya dibasai oleh keringat dingin. Kedua kakinya menjadi lemas dan dia menjatuhkan diri berlutut seketika, sambil menyembah dia berkata, pandangan seri baginda jauh sekali. Pokoknya, dari awal hingga akhir hamba tetap setia terhadap seri baginda, Konghai menarik nafas panjang. Para pemberontak itu memaksamu agar mencelakaiku tapi biar bagaimana kau tetap menolaknya, kau merasa harus solider terhadap aku. Tapi, tapi Siao Kui Chu, apakah untuk selamanya kau harus menginjakan kaki di atas dua perahu tanyanya pula? Siopo masih terus menyembah harap seri baginda ketahui, pokoknya hamba tidak akan menjadi ceng tocu mereka, untuk hal ini harap seri baginda berlejah hati sahutnya. Sekali lagi Konghai menarik nafas panjang, kepalanya mendungak ke atas, tampak dia merenung beberapa saat kemudian baru berkata, aku telah menjadi kaisar negeri Tiongkok ini walaupun tidak dapat dikatakan sebagai Niauseng Haitongnya, tapi aku mencintai rakyat aku berusaha keras untuk menyejahterakan kehidupan mereka, di antara raja-raja dari dinasti Beng, mana ada yang dapat menandingiku sekarang penjahat Gosen Kui sudah terbasmi, Taiwan sudah berhasil kita kuasai. Bangsa Loset tidak berani lagi bertindak semenamena terhadap kita. Rakyat dapat hidup dengan tentram. Namun Tian Tehwe tetap ingin membangkitkan dinasti Beng, apakah di bawah pemerintahan kaisar si Chu itu, rakyat hidup lebih baik daripada kehidupan mereka sekarang mana aku tahu kata Xiaopo dalam hati. Lalu terdengar dia menjawab, hamba pernah mendengar nyanyian yang isinya begini, sejak adanya kaisar Chu, dalam 10 tahun, 9 tahunnya selalu penuh dengan penderitaan keluarga petani terpaksa menjual sawah ladangnya, keluarga biasa malah menjual anaknya. Kalau diperhatikan makna yang terkandung di dalamnya, seharusnya kita sudah mengerti sekarang ini hujan badai telah berlalu, negara dan rakyat damai sentosa, Sri Baginda Niauseng Haitong, kaisar Chu masih ketinggalan 180 ribu li dengan Sri Baginda, meskipun dia menunggang kuda pilihan, tetap saja dia tidak sanggup menyandak Sri Baginda, kaisar Konghai tersenyum bangunlah perintahnya. Xiaopo segera berdiri tanpa kaisar Konghai melipatkan tangannya ke belakang serta berjalan mondar-mandir dalam ruangan itu. Terdengar pula ia berkata, ayah Anda memang orang Bu Anciu, tapi ibu kandungku justru keturunan tentara Hon. Dengan demikian di dalam tubuhku mengalir setengah darah Hon. Aku memperlakukan rakyatku sama rata dan tidak pernah menyiksa bangsa Hon. Mengapa mereka begitu membenciku sehingga selalu mencari jalan agar dapat membunuhku para pemberontak itu tidak tahu aturan. Mereka selalu ceroboh dalam mengambil tindakan Sri Baginda tidak perlu membuat otak capek memikirkannya, sahut siyao Tokonghai menggelengkan kepalanya, wajahnya muram dan pandangan matanya kosong seperti orang yang sangat kesepian, lewat sejenak dia berkata pula, bangsa Bu Anciu ada yang jahat dan ada pula yang baik. Begitu pula bangsa Han, orang jahat di dunia ini kelewat banyak tidak mungkin habis dibunuh di Basni satu lahir lagi sepuluh. Tapi untuk menyadarkan pikiran mereka, aku tidak mempunyai kesanggupan setinggi itu. Ayah ternyata menjadi seorang raja bukanlah hal yang mudah dia menatap siyao Po sesaat kemudian meianjutkan, kau boleh kembali sekarang siyao Po menyembah satu kali lagi lalu mengundurkan diri. Dia merasa tubuhnya agak dingin, rupanya tadi dia kelewat kaget sehingga peluhnya membasahi seluruh tubuh. Begitu keluar dari istana, dia baru bisa menghela nafas lega ternyata di dalam perkumpulan Tian Tehwe terdapat match-match yang lain setelah Hang Chi Tiong terbunuh, muncul pula penggantinya. Kalau tidak, bagaimana Sri Baginda bisa tahu anggota Tian Tehwe memintaku menyusun rencana pembunuhan atas diri, entah siapa pula match-match yang satu ini pikirnya dalam hati siyao Po kembali ke rumah, dia duduk di ruang tamu sambil merenung. Dibayangkannya setiap anak murid Tian Tehwe, namun sampai lama dia masih belum bisa menebak siapa orangnya yang menjadi match-match. Sri Baginda memintaku menyelidiki kemana hilangnya Pang Chi Hoan, kalau ditilik dari nada bicaranya, kemungkinan Sri Baginda sudah curiga akulah biang keladi semuanya. Cuma dia belum mendapatkan bukti yang konkret untuk memperkuat dugaannya, bagaimana aku harus menutupi urusan ini selanjutnya. Tadi Song Ji mengatakan kepada para anggota Tian Tehwe bahwa aku menyerempet bahaya menyelamatkan jiwa mawoto aku, untung sebelumnya aku tidak menceritakan bahwa aku menggunakan Pang Chi Hoan sebagai tumbalnya. Kalau tidak, si budak jujur ini pasti akan menceritakan semuanya dan match-match itu pasti akan memberikan laporan kepada Sri Baginda, apabila pangkatku tidak diturunkan 180 derajat, maka aku tidak margawi lagi, pikirnya pula. Pikirannya melayang ke sana kemari. Hatinya semakin lama semakin gelisah, dia membayangkan betapa menyenangkannya kehidupan di masa kecil ketika dia bisa bermain bersama-sama Kaisar Kong Hai. Sungguh sayang keduanya telah tumbuh dewasa, Kong Hai bukan lagi si Yau Hian Chu yang dulu, sikapnya harus sewibawa mungkin. Dan si Yau Po tidak bisa lagi mengoceh sembarangan di hadapannya, karena semakin besar otak Kaisar Kong Hai juga sudah semakin cerdas. Si Yau Po juga tidak bebas lagi bila bergurau dengannya. Kedudukannya sebagai panglima besar dan pangeran tingkat satu rasanya tidak menarik lagi. Lebih enak kehidupan masa kanak-kanaknya sebagai anak desa di rumah pelacuran Licun Nuan di kota yang ciu saudara-saudara dari Tian Tehwe memaksaku membunuh Sri Baginda, sedangkan Sri Baginda menekanku agar membasmi seluruh anggota perkumpulan Tian Tehwe, Sri Baginda malah berkata, Si Yau Kui Chu, apakah selamanya kakimu harus menginjak pada dua perahu? Maknya lebih baik aku berhenti aku lepas tangan saja dan semua ini, makinya dalam hati secara tidak sadar dia memaki dalam hati bahwa dia ingin lepas tangan dari semua ini, tahu-tahu dadanya terasa lapang. Dia mengeluarkan biji dadu dari saku pakaiannya lalu dilemparkan ke atas meja sembari membentak. Kalau aku tidak boleh bekerja lagi, maka yang keluar pasti menteng hang empat butir dadunya menggelinding di atas meja tiga diantaranya menampakkan warna merah di atas, dadu yang keempat justru menunjukkan enam titik. Padahal ketika melemparkan dadu, Si Yau Po sudah mengerahkan kepandainya, tapi ternyata tidak berhasil juga. Maknya dia mengambil dadu-dadu itu lalu dilemparkannya sekali lagi, sampai yang kedelapan kali barulah terlihat warna merah memenuhi bagian atas dadu-dadu itu. Terdengar Si Yau Po menggumam seorang diri rupanya aku melaksanakan tujuh tugas lagi dari Kaisar Konghai baru bisa pensiun tapi dia berpikir pula tujuh tugas itu telah kulaksanakan semuanya, yang pertama adalah membunuh Go Pei, kedua menolong Lohong Ya, ketiga, melindungi Raja Tua di Gunung Hageo Taisan, keempat menolong Tai Hau. Kelima, mengajak Tibet dan Mongol bekerja sama dengan Sri Baginda, keenam, menghancurkan Partai Sin Liong Kau, ketujuh, menangkap Go Enghem, kedelapan, memerintahkan Tio Yong dan Tio Liang Teung membasmi Go Sam Kui. Kesembilan, merebut Kota Ya Kelang, terlalu banyak, terlalu banyak urusan yang kecil tidak masuk hitungan, urusan yang besar pas tujuh buah. Tidak lebih tidak kurang, untuk sementara dia juga malas mengulangi kembali apa tujuh tugas besar yang telah dilaksanakan tiba-tiba dia berteriak locu pensiun. Tapi, kalau aku tidak menjadi pembesar dan tidak juga melakukan pemberontakan apapula yang harus locu lakukan pikirnya bolak-balik, maju mundur. Akhirnya dia mengambil keputusan bahwa paling menyenangkan kalau dia pulang saja ke Kota Yang Ciu. Begitu teringat Kota Yang Ciu, kekesalannya hilang seketika, pelayan teriaknya seorang pelayan segera menghadap si Yopo menyuruh orang itu menyiapkan hidangan dan arak yang bagus. Dia menikmati makanan dan minumannya seorang diri. Sembari menyepit sepotong daging sapi, otaknya terus bekerja. Bagaimana caranya agar dia bisa pensiun tanpa dicari-cari oleh Kaisar Kong Hai, dan bagaimana caranya menolak permintaan saudara-saudara dari Tian Teh Wee yang mengajaknya melakukan pemberontakan? Kalau bisa mengambil keputusan yang adil sehingga tidak memberatkan kedua belah pihak, dia berpikir pula, apabila mengajak Tian Leng Kong Ciu hidup dengan senang bersamanya di Kota Yang Ciu, kemungkinan cuan puteri itu tidak akan menolak. Tapi bila dia bermaksud membuka rumah pelacuran, kemungkinan su cuan, aku, bok yampeng, pui fe, onju dan yang lainnya tidak akan setuju. Baiklah, kita jalan selangkah maka maju satu langkah pula. Lihat saja perkembangannya kelak. Harta benda locu entah sudah berapa ribu laksat. Ciel tidak jadi buka rumah pelacuran juga tidak akan mati. Kelaparan hanya tidak ada hal yang menarik, katanya seorang diri malam itu. Dia mengajak para istrinya berkumpul di kamarnya, Xiaopo selalu menunjukkan wajah berseri-seri. Tidak henti-hentinya dia bergurau, jauh berbeda dengan keadaan siang tadi, istrinya menjadi heran sehingga mereka bertanya. Ada urusan apa yang membuat siang kong demikian gembira? Xiaopo tersenyum. Rahasia langit tidak boleh dibocorkan sahutnya santai. Apakah Hong Tekoko kembali menaikan pangkatmu? Tanya Tian Leng Kong Ciu. Atau menang juditanya? Urusan Tian Teh Wee sudah berhasil diselesaikan. Tanya Song Ji. Ayuh budak ini pasti jatuh hati lagi pada gadis cantik. Entah dengan keluarga mana, dan ingin mengambilnya sebagai istri ke-8. Tebak aku Xiaopo hanya menggelengkan kepala sebagai jawaban bahwa terkaan mereka semua salah. Para istrinya semakin penasaran, lalu mendesaknya agar mendesaknya hal apa yang membuatnya begitu gembira. Sebetulnya aku tidak ingin mengatakannya, tapi kalian terlalu memaksa. Baiklah, aku akan menceritakannya kepada kalian, para istrinya segera berdiam diri untuk mendengarkan. Aku telah menjabat pangkat sebagai seorang panglima besar, di samping itu aku juga dianugerahi pangkat pangeran tingkat 1. Namun aku buta uruf, rasanya memalukan saja. Mulai besok aku akan melepas jabatanku lalu belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat mengikuti ujian negara, kata Xiaopo pula. Ketujuh istrinya saling memandang sejenak, kemudian mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka tahu kalau Xiaopo bisa membakar rumah penduduk, membunuh orang seenaknya, pokoknya melakukan apa saja, tapi satu hal yang tidak mungkin dilakukannya, yakni belajar membaca dan menulis. Pada keesokan harinya, sekretaris negara datang mengunjunginya, orang itu mengatakan bahwa dia mendengar Seri Baginda menyuruh Xiaopo menyelidiki kasus menghilangnya pangcihoan. Kedatangannya justru ingin menanyakan kemajuan hasil penyelidikannya. Xiaopo mengerutkan keningnya. Bukankah kalian sekretariat negara mempunyai banyak pegawai? Data-data apa yang berhasil kalian kumpulkan dalam beberapa hari ini tanyanya? Perlu taizin ketahui, menghilangnya pangcihoan misterius sekali, selama beberapa hari ini hamba sudah mengutus orang-orang hamba untuk menyelidikinya, namun sampai hari ini tidak ada jejak yang bisa kami telusuri. Hal ini benar-benar membuat kami cemas, hari ini hamba baru tahu bahwa Seri Baginda telah menyerahkan kasus ini agar diselidiki oleh Wita Ijin, rasa senang di hati hamba melebih senangnya kalau pangkat hamba dinaikan tiga tingkat, Wita Ijin merupakan pembesar yang paling banyak akalnya di dalam isana kita. Kalau menunggang kuda dapat memenangkan perang, turun dari kuda bisa menenteramkan rakyat masalah sebesar apapun kalau sudah ditangani oleh Wita Ijin pasti bisa dituntaskan dalam waktu yang singkat. Hamba mendapat kesempatan melayani Wita Ijin dalam menangani kasus ini, benar-benar merupakan berkah dari arwah leluhur hamba. Para bawahan hamba langsung bersorak gembira dan memuji bahwa kali ini kami tidak perlu khawatir lagi. Kalau Wita Ijin yang turun tangan, serda dulu set saja bisa dibuat terkocar kacir, apalagi menyelidiki hilangnya pangcihoan ini. Siaupo tahu kalau kata-kata sekretaris negara ini memang enak didengar padahal sebetulnya dia sedang menimpakan bebannya ke pundak Siaupo. Dalam hati Siaupo berpikir entah di mana mereka memakamkan jenazah pangcihoan, aku harus menyuruh orang mendandani mayatnya agar tidak dikenali lagi. Kalau tidak ada bukti, tentu tidak ada tuduhan yang bisa ditimpakan pada diriku, seharusnya dari kemarin-kemarin aku sudah mempersiapkan semua ini, sayangnya aku terlalu sibuk sehingga menundanya terus sampai sekarang. Tapi bagaimana aku harus memberikan laporan kepada si Raja Cilik? Bukannya akui Siaupo suka membual, tapi urusan apapun yang diperintahkan oleh Seri Baginda, sampai saat ini belum pernah satupun yang tidak sanggup aku selesaikan, terdengar sekretaris negara itu berkata pula. Istri pangcihoan tiap hari mengutus orang datang ke rumah hamba menanyakan nasib suaminya, orang itu duduk terus di depan pintu dan tidak mau pergi sebelum mendapat jawaban yang memuaskan, hamba benar-benar pusing menghadapinya. Kemarin datang lagi orang dari rumah keluarga pang, dia mengatakan bahwa istri muda, pangkongnya yang namanya entah lansiang apa gitu telah melarikan diri bersama seorang kusir kereta keluarga mereka, perempuan itu membawa kabur sejumlah perhiasan. Apabila pangkongnya tidak cepat-cepat kembali ke rumah, kemungkinan satu persatu selirnya akan buron dengan laki-laki lain dengan membawa harta keluarga si Yopo mendengus dingin si pangcihoan ini pasti bersembunyi di suatu tempat dan sedang bersenang-senang. Kau utus lebih banyak orang lagi untuk mencarinya dia sendiri berpelesir di luaran, sedangkan selir dan gundiknya dilarikan orang. Hitung-hitung hukum karma baginya, kata anak muda itu. Betul, betul, sahut si sekretaris negara, tapi kalau pangkongnya benar-benar berpelesiran di luar, tapi perginya kan sudah beberapa hari, seharusnya diusudah kembali lagi ke rumahnya, sulit dikatakan juga, pangcihoan kan hidung belang tua, tidak seperti Anda laki-laki baik. Kalau berpelesiran paling-paling juga satu malam saja tidak pulang, si sekretaris negara tersenyum malu-malu. Hamba mana berani sahutnya. Tepat pada saat itulah datang laporan bahwa pang hujin mengutus beberapa orang saudaranya datang menyembah kepada si Yopo dan mengantarkan berbagai hadiah sebagai ungkapan rasa terima kasih karena wita ijin bersedia menyelidiki urusan ini. Si Yopo menyampaikan pada anak buahnya bahwa dia tidak mau menemui saudara-saudara nyonya pang itu, dan hadiahnya juga tidak usah diterima. Tidak lama kemudian anak buahnya kembali lagi dengan laporan. Saudara-saudara nyonya pang itu benar-benar kurang ajar. Ketika meninggalkan halaman rumah wita ijin ini, mereka tidak hentinya tertawa dingin. Mereka mengatakan entah setan apa yang penasaran dan mengungkit soal pembalasan dendam. Di samping itu seorang di antaranya mengatakan bahwa urusan ini telah diketahui oleh Seri Baginda, suatu hari nanti pasti akan terungkap. Sebaiknya orang lain jangan ikut campur agar tidak terlibat masalah yang serius ini. Lapor wita ijin, orang-orang itu berani memaki serta mengoceh yang tidak-tidak di depan rumah wita ijin, hampir saja hamba tidak dapat menahan diri untuk menggaplok mulutnya. Ketika menukar pesakitan di lapangan pengadilan tempoh hari, anak buahnya yang satu ini juga ikut turun tangan. Melihat datangnya orang dari keluarga pang, setidaknya dia sudah bisa menebak apa yang terjadi. Hatinya ikut gelalisah juga memikirkan akibatnya. Siopo yang berbuat tentu lebih gelisah lagi wajahnya agak berubah mendengar laparan anak buahnya. Dia berpikir dalam hati kalau dibiarkan terus urusan ini pasti akan terbongkar maknya pang cihoannya sendiri. Sudah kubunuh, memangnya aku takut terhadap istri sesosok arwah gentayangan. Tiba-tiba sebuah ingatan yang bagus melintas dalam benaknya. Wajah anak muda itu menjadi berseri-seri seketika. Harap cuan jangan pergi dulu. Cuan tunggu sebentar di sini katanya sembari masuk ke dalam rumah. Dia memerintahkan dua orang komandannya untuk menghadap, lalu dia membisikkan beberapa patah kata di telinga mereka dan meminta mereka melaksanakan tugas yang diberikan. Siopo kembali ke ruang tamu dan berkata, Apa yang diperintahkan oleh majikan kita, sebagai hamba kita tentu harus melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal ini kita lakukan demi membalas budi seri baginda, sebaiknya sekarang juga kita datangi keluarga pang untuk mencari sedikit keterangan. Sekretaris Nohara itu terteguan pangkong ia menghilang selama beberapa hari, mengapa harus mencari keterangan di rumahnya, pikirnya tidak mengerti tapi di luarnya dia terpaksa mengiakan. Kasus ini benar-benar pelik. Kita ajukan pertanyaan kepada setiap anggota keluarga pang, Siapa tahu kita bisa mendapatkan sedikit jejak yang bisa kita telusuri kata Siopo pula. Betul, betul. Pendapat Witaijin pasti benar. Hamba sungguh bodoh, tidak sanggup menandingi kecerdasan Witaijin, sahut orang itu. Sebetulnya bukan karena si sekretaris negara ini kurang cerdas otaknya, tapi pangkatnya tidak seberapa tinggi, jauh dibandingkan dengan Siopo. Mana mungkin dia berani mengajak anak buahnya datang ke rumah Pang Cihuan untuk menginterogasi anggota keluarganya? Lagi pula tidak ada orang yang mau melibatkan diri dalam masalah ini. Mereka tahu Pang Cihuan adalah musuh bebu yutan Siopo. Menghilangnya orang bermarga Pang ini hampir 100% ada hubungannya dengan Siopo. Sedangkan Siopo terkenal sebagai pembesar yang paling disayang raja, maka tidak ada orang yang mau mencari penyakit. Dalam menangani kasus ini, siapapun tidak ada yang serius. Mereka hanya bisa mengulur-ulur waktu sampai akhirnya kasus ini dianggap sebagai kasus yang tidak terungkapkan. Sekretaris negara itu berpikir pula Witaijin sudah mencelakai Pang Cihuan, sekarang tidak akan datang pula ke rumah orang itu untuk mempersulit istrinya. Sinyonya tua itu juga tidak tahu diri, pakai suruh orang datang kemari mencaci maki, makanya Witaijin jadi marah, Siopo mengajak sekretaris negara berangkat bersamanya dengan kereta besar. Begitu sampai di depan rumah Pang Cihuan tampak ratusan prajuritnya telah mengepung sekitar rumah itu seorang anak buahnya datang memberikan laporan. Harap Taijin ketahui, seluruh anggota keluarga Pang Kongya yang berjumlah 79 orang telah menunggu kedatangan Witaijin di ruangan sebelah barat, Siopo menganggukan kepalanya. Lapor Taijin, ruangan untuk rapat ada di sebelah timur kata salah seorang komandannya. Siopo menuju ruangan sebelah timur tampak meja kursi di dalam ruangan itu telah ditata sesuai perintahnya. Dia duduk di atas sebuah kursi yang ada di belakang meja paling depan. Keadaannya seperti sebuah ruangan pengadilan. Siopo menyuruh si sekretaris negara duduk di sisinya, salah seorang anak buahnya segera membawa masuk seorang perempuan yang masih muda. Tampangnya lumayan. Dengan berlenggang lengkuk perempuan itu memasuki ruangan lalu berlutut di depan Siopo, anak muda itu menarik usianya sekitar 23 atau 24 tahun. Siapa kau tanya si anak muda? Hamba adalah selir kelima dari pangkongnya, sahup perempuan itu. Bangunlah dan silahkan duduk. Aku tidak berani menerima penghormatanmu yang demikian tinggi, kata Siopo perempuan itu merasa ragu-ragu untuk sekian saat dia tidak berani berdiri. Siopo berdiri dari tempat duduknya, sambil tersenyum dia berkata, sebaiknya kau berdiri saja, kalau tidak aku yang akan berlutut di hadapanmu. Perempuan itu tersenyum malu-malu, kemudian baru berdiri Siopo baru duduk kembali di kursinya, sikap Wittai Jin terhadap keluarga pang ini tidak garang sama sekali, hanya gayanya yang genit mengurangi kewibawaannya, pikir si sekretaris negara, siapa namamu tanya Siopo pula. Hamba bernama Kyokfang, harumnya bunga krisan, sahup perempuan itu Siopo mengendus dengan hidungnya dalam-dalam, sambil tertawa dia berkata, nama yang bagus tidak heran ketika kau masuk tadi seluruh ruangan ini langsung penuh dengan harumnya bunga krisan, Kyokfang tertawa. Wittai Jin hanya menggoda saja, sahutnya dengan gaya kenes. Siopo memiringkan kepalanya untuk memperhatikan perempuan itu sekejap, lalu bertanya lagi. Dengar-dengar ada seorang madumu yang melarikan diri memang betul. Namanya Lansyang, Hektometer, perempuan rendah itu benar-benar tidak tahu malu sahut Kyokfang. Suaminya tiba-tiba menghilang, dia mencari penggantinya, Hektometer, ini tidak dapat dikatakan, apa yang tanya siopo menoleh kepada si sekretaris negara. Tidak dapat dikatakan sebuah dosa, sahut sekretaris negara itu. Siopo tertawa betul bukan dosa, bukan dosa. Eh, Kyokfang Cici, kenapakah sendiri tidak ikut kabur mendengar kata-katanya, kening si sekretaris negara langsung mengerut. Bocah ini semakin lama semakin ngelantur, masa di ruang interogasi menyebut saksi dengan panggilan Cici segala pikirnya, Kyokfang tidak menyahut, dia melirik siopo dengan kerlingan penuh arti siopo senang sekali, sampai sekarang rayuannya selalu mendapatkan tanggapan dari perempuan manapun sikap hidung belangnya timbul seketika. Bisakah kau menyanyikan lagu ra? Tiba-tiba dia merasa pertanyaannya tidak pada tempatnya, maka lalu menoleh kepada seorang bawahannya lalu memerintahkan berikan uang sebanyak 20 cil kepada nona Kyokfang ini sebagai hadiah. Beberapa orang prajurit segera mengeluarkan uang sebanyak 20 cil sambil berseru. Wita Ijin memberikan hadiah, Sampaikan rasa terima kasihmu Kyokfang segera menerima hadiah itu sambil mengucapkan terima kasih sekali lagi Dia melirik genit ke arah siopo setelah itu dia baru mengundurkan diri siopo memanggil satu persatu anggota keluarga pangcihoan, yang semuanya perempuan. Kalau dia mengajukan pertanyaan kepada wanita yang muda, dia selalu memberikan uang sebagai hadiah. Tapi kalau giliran perempuan tua, mereka malah mendapat makian siopo yang mengatakan bahwa mereka tidak baik-baik melayani pangkongnya sehingga laki-laki itu merasa bosan dan sekarang berpelesiran di luaran serta tidak mempunyai maksud untuk pulang lagi, dan sebagainya. Kurang lebih satu kentungan lamanya siopo mengajukan pertanyaan kepada para anggota keluarga pang. Kemudian seorang komandan dipanggil menghadap, siopo kembali mengoceh secara samar-samar sehingga si sekretaris negara sendiri tidak mendengar jelas apa yang dikatakannya. Hanya kalimatnya yang terakhir dapat terdengar dengan jelas, mari kita mengadakan pemeriksaan di dalam siopo mengajak sekretaris negara, tukang catat dan beberapa pegawai pemerintahan lainnya melakukan penggeledahan di dalam rumah itu ketika memeriksa sampai ruangan yang ketiga, para prajurit tetap melakukan penggeledahan sebagaimana ruangan-ruangan lainnya. Tiba-tiba terdengar seorang prajurit mendesah terkejut. Dari dasar sebuah peti dia mengeluarkan sebuah golok yang penuh dengan bercak darah yang sudah mulai mengering. Lapor taizin, hamba menemukan sebatang senjata tajam katanya. Siopo menganggukan kepalanya, periksa lagi perintahnya lalu menoleh kepada si sekretaris negara, saudara, coba kau periksa apakah nodadah yang ada di golok itu. Si sekretaris negara mengambil golok dari tangan prajurit tersebut. Dia mendekatkan golok itu ke lubang hidungnya lalu mengendus beberapa kali. Rasanya dia mencium bau amis darah, maka dia menjawab. Rasanya memang nodadah darah manusia, di atas golok itu ada lubang kecilnya, mengapa aku tidak pernah melihat golok semacam itu? Taukah kau golok untuk apa itu? Tanyanya pula golok semacam ini biasanya disebut arit, untuk membabat rumput dan biasanya digunakan dalam istal kuda, sahut si sekretaris negara. Oh, begitu rupanya komandan Xiaopo memerintahkan anak buahnya mengambil segenteng air lalu disiramkan di atas tanah. Untuk apa itu? Tanya Xiaopo Taijin, tanah yang pernah digali pasti akan menjadi gembur kalau disiram, dan air akan menyerap dengan cepat. Baru saja prajurit itu menyelesaikan keterangannya, tiba-tiba dari kolong tempat tidur terdengar suara blep-blep seperti suara bergelembung masuk ke dalam tanah. Para prajurit yang sedang melakukan pemeriksaan langsung bersorak keras-keras. Mereka mengambil cangkul lalu mulai menggali tanah di bawah tempat tidur itu sedangkan beberapa di antaranya langsung memindahkan tempat tidur tersebut tidak berapa lama menggali, mereka berhasil mengeluarkan sesosok mayat dari dalamnya. Mayat itu tidak berkepala, tubuhnya juga sudah hampir hancur dan berbau busuk. Tampaknya sudah mati selama beberapa hari, pakaian yang dikenakannya memang jubah kebesaran Pak Ciyang Kong, tanpa sadar sekretaris negara menjerit begitu menyaksikannya. Itu, itu kan Pang Kong ya benar-benar Pang Cihokan? Bagaimana kau bisa mengenalinya? Tanya si Yau Poyah, betul kita harus menemukan kepalanya terlebih dahulu baru bisa meyakinkan hal ini, sahut sekretaris negara yang kemudian bertanya kepada seorang pegawainya, siapa yang menempat di rumah ini hamba akan menanyakannya sekarang juga, sahut pegawainya sambil melangkah keluar menuju ruangan sebelah barat, tempat para anggota keluarga Pang sedang menunggu. Rupanya ruangan itu ditempati oleh selir kelima Pang Cihokan yakni Lansiang yang telah melarikan diri dengan laki-laki lain. Pegawai tadi segera kembali dan memberikan laporannya. Witaijin, Cihokan Sekretaris, senjata pembunuh itu ternyata sebila arit yang biasa digunakan untuk membabat rumput sekarang hamba akan menyelidiki sekitar istal, karena menurut kabar yang hamba terima selir kelima pangkong yang melarikan diri bersama kusir keretanya, beramai-ramai mereka menuju istal para prajurit sekali lagi melakukan pemeriksaan di tempat itu. Tidak lama kemudian, dari balik rumputan mereka berhasil menggali sebuah kepala manusia, Siopo meminta Sekretaris Negara untuk mengenali batok kepala itu. Ternyata memang Pang Cihokan adanya. Dengan demikian sudah dapat. Dipastikan bahwa Pang Cihokan telah dicelakai seseorang lalu jenasahnya dikuburkan dengan kepala dan tubuh terpisah. Pada saat itulah para anggota keluarga Pang yang tadinya disuruh berkumpul di ruangan sebelah barat dilepaskan suara tangisan pun bergema di seluruh rumah. Mereka memaki-maki Kyusi, Sikusir Kereta, dan Lansiang yang telah sampai hati mencelakai majikan mereka sendiri. Berita itu dengan segera tersiar keluar. Tidak sampai setengah hari kemudian, hampir seluruh penduduk kota Peking sudah mengetahui kejadian ini. Sekretaris Negara merasa malu, juga berterima kasih sekali terhadap Siopo. Dalam hati dia membayangkan kalau bukan Wita Ijin yang menangani kasus ini, kemungkinan masa depannya akan terancam karena sampai botak pun dia tidak mungkin berhasil mengungkapkannya. Tidak henti-hentinya dia mengucapkan terima kasih kepada Siopo sepanjang perjalanan dia sibuk membuat laporan untuk diserahkan kepada Raja juga menulis catatan untuk dokumennya sendiri. Di samping itu dia juga menyiarkan berita mencari kedua penjahat Kyusi dan Lansiang yang telah melakukan dosa besar membunuh seorang pembesar kerajaan. Hanya pegawainya yang merasa agak curiga, dia melihat bekas tebasan di leher mayat Pang Chi Hoan rapi sekali, seakan-akan batok kepalanya ditebas dengan golok besar yang tajam, bukan digorok dengan arit pemotong rumput. Dia juga melihat tanah yang menutupi tubuh dan kepala mayat itu masih baru seperti belum lama dirimbunkan di tempat itu. Tapi Wita Ijin sudah membantunya menyelesaikan sebuah kasus, lagi pula keluarga Pang memberinya hadiah uang yang cukup banyak agar kasus itu cepat-cepat diselesaikan. Kemungkinan dia akan dianugerahi kenaikan pangkat pula oleh Seri Baginda, karena itu, meskipun hatinya merasa curiga, dia memilih untuk berdiam diri saja. Dalam hati dia berpikir, ketika melakukan penyelidikan di dalam rumah keluarga Pang, anak buah Wita Ijin menjaga dengan ketat. Tidak ada seorang luar pun yang boleh bergerak dalam rumah itu. Bila mereka ingin menguburkan sesosok mayat saja, tentu bukan masalah, jangankan hanya satu, sepuluh atau dua puluh mayat pun dapat dikuburkan mereka dengan cepat. Siopo membawa laporan terperinci dari Sekretaris Negara menghadap Kaisar Konghai. Dia juga melaporkan bagaimana mereka berhasil mengungkapkan kasus ini. Kaisar Konghai tersenyum. Siopo, ilmu-mu memecahkan misteri memang hebat sekali, banyak orang yang mengatakan bahwa Pao Leong tuh hidup kembali, katanya. Semua ini berkat rejeki besar Seri Baginda juga, sahut Siopo. Kaisar Konghai mendengus dingin. Men sulap memindahkan mayat seperti itu apa hubungannya dengan rejekiku yang besar sindirnya. Siopo terkejut setengah mati. Dalam hati dia berkata, bagaimana dia bisa tahu, sesaat kemudian dia langsung mengerti, Hektometer, di dalam pasukanku pasti ada pula matematanya, Siopo kebingungan. Dia tidak tahu apa yang harus dikatakannya. Tiba-tiba terdengar Konghai menarik nafas panjang. Penyelesaian yang demikian memang ada bagusnya juga, pokoknya orang luar tidak banyak tanya lagi dan aku sendiri juga tidak ketiban pulung. Cuma tindakanmu yang makin lama makin ceroboh itu, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi, katanya. Hati Siopo menjadi lega. Dia tahu kali ini kembali Kaisar Konghai mengampuni kesalahannya. Karena itu dia segera berlutut dan menyembah berkali-kali. Sekarang ini dunia sudah aman. Mungkin sampai waktu lama baru terjadi perang lagi. Rasanya Panglima besar sepertimu tidak diperlukan lagi, sebaiknya kau copot saja jabatanmu itu, kata Kaisar Konghai. Siopo tahu ini merupakan salah satu kera Kaisar Konghai menghukum kesalahannya. Betul, betul. Hamba rasa pangkat pangeran tingkat satu juga kelewat tinggi, sebaiknya diturunkan saja. Baiklah, turunkan saja pangkatmu menjadi pangeran tingkat dua, kata Konghai pula hamba selalu ceroboh dalam melakukan apapun tidak pernah berpikir panjang. Hati hamba menjadi tidak tentram karenanya. Lebih baik kalau Seri Baginda menurunkan lagi pangkat hamba menjadi pangeran tingkat tiga saja, pinta Siopo Konghai tertawa terbahak-bahak maknya. Kau lagi bisa tidak tentram hatinya, kalau hal ini sampai terjadi maka matahari akan terbit dari sebelah barat mendengar Kaisar Konghai memaki maknya. Siopo tahu kemarahan dalam hati raja itu sudah reda dia segera berdiri meskipun kebaikan dalam hati hamba ini sedikit sekali, setidaknya masih ada Konghai menganggukan kepalanya berkali-kali. Justru aku memandang sedikit kebaikanmu itu, kalau tidak, sejak dulu aku sudah memenggal batok kepalamu lalu menyuruh orang untuk menguburmu di bawah tempat tidurnya aku atau Song Ji, katanya. Siopo pura-pura panik, hal ini jangan sampai terjadi, sahutnya. Kenapa tidak boleh tanya Konghai? Baik aku maupun Song Ji sudah pasti tidak sudi melarikan diri bersama kusir kereta, sahut siopo Kaisar Konghai tertawa. Kalau tidak bersama kusir kereta, kemungkinan dengan tiba-tiba dia menghentikan kata-katanya. Dia merasa tidak baik melanjutkan ucapan yang merupakan penghinaan bagi orang lain, lagi pula, meskipun anak muda ini ugal-ugalan, kesetiaannya tidak perlu diragukan lagi. Antara majikan dan bawahan boleh saja bergurau, asal tidak saling menyinggung perasaan, namun untuk sesaat dia merasa kesulitan mencari topik pembicaraannya, maka dia segera menundukkan kepala dan pura-pura memperhatikan kertas laporan yang dibawah siopo. Tadi siopo berdiri dengan sikap menghormat. Dia tetap menunggu di samping Kaisar Konghai tanpa Kaisar Konghai berulang kali mengerutkan keningnya seakan ada persoalan berat yang menggelayuti benaknya. Maka siopo berpikir dalam hati, jadi raja memang selalu dihormati orang dan dibawahnya besar sekali. Tapi bagi orang yang tahu, benar-benar jadi raja rasanya tidak menyenangkan juga, Konghai mengambil setumpukan kertas laporan yang lain lalu memperhatikannya pula. Kemudian terlihat dia menarik nafas panjang, siopo memberanikan diri bertanya, persoalan apa yang membuat Sri Baginda resah serahkan saja kepada hamba, hamba akan menyelesaikan tugas itu sebaik-baiknya sebagai penebus dosa hamba yang besar ini. Urusan ini tidak mungkin diselesaikan oleh mu, Sialong memberikan laparan bahwa Taiwan dilanda badai dasyat, air yang menggenangi wilayah itu tingginya mencapai 4 kaki rumah penduduk hancur, ada pula yang terseret banjir. Rakyat yang tewas setiap hari bertambah, benar-benar merupakan bencana alam terbesar tahun ini kata Konghai.